Halo guys, balik lagi di Buye Channel guys Jangan lupa like, comment, and subscribe video Buye Channel ya guys Kali ini guys, Buye Channel akan menampilkan video tutorial tentang cara mengecek AC error CA38 guys Oke, saya akan memberikan penjelasan secara detail cara menangani AC yang error CA38 Oke guys, langsung saja kita lihat videonya guys Guys, like, comment, and subscribe Buye Channel ya Di bawah ini Oke guys, disini saya akan memberikan penjelasan guys Mengenai AC inverter LG bila error timbul CA36, CA38, atau CA61 ya guys Oke Disini guys, terdapat indoor unit Ini outdoor unit Oke, dan ini adalah sambungan Ini sambungan guys Oke Ini kerannya guys, keran ekspansi Oke guys Error CA38, atau CA61, ataupun CA36 Itu disebabkan oleh Bila freon di bawah 70%, maka akan error CA38, 36, dan 61 Yang kedua, bila pemasangan pipa terteku, maka akan menghambat sirkulasi laju refrigerant pada unit Sehingga akan timbul error CA38 Dan yang satu yang harus perlu diperhatikan lagi adalah panjang pipa Panjang pipa instalasi itu kurang lebih harus sekitar 15 meter guys Oke Karena Bila terjadi kekurangan pipa terteku, di kompresor ini terdapat sensor discharge guys Sensor discharge ini akan membaca berapa tekanan PSI Pada kompresor, bila hidup, maka tekanan freonnya itu harus 120 PSI 130 pun boleh, 140 pun boleh Bila di bawah 70%, maka akan timbul error CH38 Oke Pada saat keadaan mati, tekanan freon itu sekitaran 250 PSI guys Oke ya guys Jadi, bila kalian teman-teman bisa mendapatkan error seperti ini Pastikan terlebih dahulu Di unit itu tidak ada kebocoran Biasa kebocoran di sini atau di sini Karena bila terjadi kebocoran, maka gas freon itu akan berkurang Yang kedua, perhatikan pipa pemasangannya Apakah ada yang terteku? Kalau ada yang terteku, disarankan harus diperbaiki Karena akan menghambat aliran melaju refrigerernya Dan juga panjang pipa, jangan terlalu panjang Maka harus diperhatikan Minimal dan maksimalnya itu 15 meter Minimalnya 3 meter Oke Bila semua permasalahan ini sudah diatasi Freonnya ada Pipanya tidak ada terteku Panjang pipanya hanya di bawah 15 meter Tapi timbul error CA38 Biasa terjadi penyumbatan di Indoor unit Di bagian evaporator guys Di evaporator ini tersumbat Karena di evaporator ini guys Dia ada saringan akumulator Biasa dia tersumbat Karena pemasangan tidak dipakum Sehingga aliran refrigerernya tadi terganggu guys Maka penanganannya Bila semua ini sudah oke Coba ganti evaporatornya Karena pernah kami mendapati Di bagian evaporator yang bermasalah guys Oke guys Mungkin itu saja penjelasan dari kami Untuk error CA3638 Jangan lupa guys Like Comment And subscribe video ini ya guys Lebih dan kurangnya Bisa ditanyakan di kolom komentar guys Oke Wooo Wooo Woo Woo